Oke guys, selamat datang di channel Panda Game Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen channel ini jika kalian suka Dan jika kalian bisa request game-game apa saja yang ingin kalian review atau dimainkan oleh channel Panda Game ini Agar kalian bisa melihat game-game tersebut Baiklah, kali ini kita akan memainkan game Mobile Legends Tapi di video kali ini kita akan membahas beberapa pembaruan di season terbaru di Siga 1 Karena untuk yang season 30 itu sudah selesai beberapa hari kemarin Dan kita sudah memainkan season baru, yaitu season 31 Dan di season baru ini, Muntun memberikan kita satu hero baru yang namanya Cici Rolnya itu adalah fighter Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan hero fighter baru bernama Cici Dan dia punya alat atau senjatanya itu adalah Yoyo Mungkin mirip dengan karakter Gilwa Kalau teman-teman menonton film atau anime dari Hunter X Hunter Baiklah, di season terbaru ini juga Kita diberikan update page yang terbaru Dan ada beberapa hero yang diberikan peningkatan atau debuff Dan juga ada beberapa item yang juga mengalami perubahan Kita akan coba bahas dari update page di season baru ini Dikatakan disini, this time, our keywords are xp lane Jadi hero-hero yang punya role xp lane itu di season kali ini itu di-debuff lah xp lane Jadi kita bisa meningkatkan laning dan laning team fight Jadi kita bisa meningkatkan laning dan laning of team fight Kita mau melihat lebih banyak action di semua lane Dari laning phase dan mempunyai players yang mempunyai Dan mempunyai player untuk menjumpangkan tim fight Untuk permainan laning arus yang bisa mempercepat pergerakan dari hero, jadi misalkan kita sebagai XP lane, dari XP lane itu mau ke turtle yang jauh, yang dekat ke god lane, itu kita bisa memanfaatkan arus aliran sungai sehingga gerak kita menjadi lebih cepat ketika kita melalui sungai tersebut begitu juga halnya dengan god lane kalau misalkan god lane itu mau team fight untuk set up turtle tapi turtle nya itu ada lebih dekat ke XP lane maka dia bisa juga memanfaatkan arus dari aliran sungai tadi, agar pergerakannya menjadi lebih cepat ke turtle nya, armored fighter and sustainable tanks will have reform war axe and brute force, jadi bagi tank, kalian user tank dan juga fighters, itu kalian disini istilahnya mendapatkan peningkatan dari segi itemnya, yang di buff itu ada war axe, di reform dan juga ada brute force jadi war axe nya nanti akan provide sufficient true damage jadi dari war axe nya ada true damage nya dan untuk yang brute force nya itu nanti menimbangkan antara attack dan juga defense kemudian di season kali ini juga di patch ini itu Moonton akan mengoptimalisasikan gameplay dan juga mengupgrade beberapa hero yang sudah lama rilis hero apa saja nanti kita bahas nah ini dia hero-hero yang mendapatkan penyesuaian di patch kali ini yaitu adalah Vexana ini tandanya di buff nana di buff balmon buff valley di buff barat di buff elis juga di buff lunox selena lancelot lancelot kayaknya mendapatkan adjustment saja the following use ini buff indicate kalau ke atas seperti buff bawah nerf dan kalau yang gini itu berarti adjustment sekarang kita bahas yang akan di buff dulu yaitu adalah balmon full upgrade to the performance and control experience of balmon's ultimate this battle experience is also optimized nah sekarang skill 2 nya itu ada tambahan efek baru yaitu adalah cyclone sweep can no longer di interrupted by control control jadi skill 2 nya itu tidak bisa di stun atau di cancel oleh control control tidak bisa dipengaruhi oleh control control jadi kalau misalnya user balmon sudah menggunakan skill 2 nya nah kemudian hero musuh mau ngecece itu gak bisa ya guys balmon kalau dulu itu balmon bisa di knock airborne during cycle sweep jadi bisa kena cece tapi sekarang gak kena cece sec barunya juga dia memperoleh 15% movement speed bonus during skill cast jadi kalau kita ngecast skill itu dapat bonus movement speed 15% with decrease over time wah lumayan juga sih ini untuk best damage nya dia dikurangi sih dari 50 25 kemudian maksimumnya 200 ini hanya sampai 100 kemudian tambahan physical attack nya 50% tadinya kemudian dirubah menjadi 25% itunya di physical attack nya dikurangi tapi skill nya itu tidak bisa di interupsi oleh crowd control hero musuh kemudian untuk ultimate nya juga sama dia tidak bisa di interupsi by crowd control musuh cuman cooldown nya itu agak lebih lama dari 28 34 untuk yang awal kemudian untuk yang level 3 nya itu 18 ke 24 tapi gak masalah sih karena ini skill 2 dan ulti nya tidak bisa di interupsi oleh champion nah sekarang hero salah satu hero yang ngeselin yaitu adalah Nana sebelum di buff aja dia sudah ngeselin sekarang dia debuff guys hopefully upgrade to the effect and control experience of Nana's skill 2 and ulti jadi skill 2 nya Molina itu debuff dan ulti nya juga debuff her role in teamfight is also enhanced skill 2 nya so efeknya dikurangi dari 50% 70% hanya 30% total dari skill 2 nya baik dari level awal maupun level maksimalnya guys kemudian efek new efeknya ini ada tambahan Nana transmung all else hero ini target area kalau sebelumnya Molina nya itu hanya menarget single target jadi kalau kita melepaskan Molina tidak akan mengejar ke hero musuh tapi single target nah sekarang itu semua hero musuh yang ada di target area nya Nana itu akan berubah menjadi keling tiga dan there is non influence nah kalau misalkan tidak ada hero musuh di target area nya si Nana atau si target area Molina ini maka si Molina nya akan ada disitu selama 3 detik saja guys setelah itu dia menghilang ini lumayan berpengaruh juga sih ya kalau yang sebelumnya hanya single target sekarang area guys jadi semua hero musuh yang ada di target area nya si Nana ini itu akan berubah menjadi kelingci itu guys ulti ultinya juga debuff optimis become transparent experience battery stage explosion faster and smoother oh kalau yang lama itu agak sedikit lambat ya agak delay ketika kita casting ultinya nah sekarang dia ultinya itu makin cepat guys jadi faster and smoother dan lebih halus lebih smooth lagi ini benar-benar nyeselin langsung debuff nah yang ketiga itu ada keksana skill 1 dan skill 2 skill 1 ini mendapatkan adjustment jadi widen the range of the skill skill 1 area nya diperluas lagi diperlebar increase the skill flying speed skill flying speed skill 1 skill 1 itu berarti yang damage effect adjustment skill 1 hit will be slightly knocked back greatly increase graduation speed of the second blast oh iya berarti yang skill 1 yang damage itu ya blast keksana memberikan damage ke lingkaran kemudian nanti ada damage dari atas dengan efek adjustment nya ini ada sedikit knockback ketika kita mendapatkan damage cooldown nya itu tapi cooldown nya dilambatkan dari 11 dari 14 dan level maksimal nya 8 detik menjadi 11 detik tapi ada efek knockback nya skill 2 makanya dia hanya adjustment skill 2 nya itu debuff cache delay wah dikurangi dari 1,3 menjadinya 0,8 detik saja guys delay cache dari mulai casting kita nge-cache skill nya sampai skill nya itu berdampak itu dikurangi 0,8 detik remove effect slow enemies within remove effect oh dihilangin efeknya slow enemies within target area 30% dihilangin mana cost sekarang was maka semakin tinggi level 2 nya dia akan semakin berkurang mana cost nya jadi dari 180 berkurang dari 120 cooldown nya juga untuk skill 2 itu berkurang dari awalnya 9 sampai 7 speed menjadi 7 sampai 5 5 detik untuk yang level maximal valley 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 scale and special effects are reformed with simple but more strategic gameplay juga di buff pasifnya valley gains a stack of win top for its kill or assist dapet stack its stack provides 8 points of movement speed stack of its paint part dapet stack kemudian skill 1 nya unleashes 2 windblads towards the left and right adjacent area the link magic damage oh skill 1 nya left towards the left and right adjacent area jadi dari kiri kanan nanti ngeblast check skill 1 nya di reform nanti nih kalau dulu kan cuma garis aja langsung nge damage sekarang dari kiri kanan nge damage check tapi nanti ketengah samannya segaris juga skill 2 nya fail summons a windstorm in the target direction and knocking them airborne nah ini skill 2 nya sama ya the windstorm remains at their destination for a while and sustain to nerdy enemies nah nanti ketika kita casting skill 2 kalau kena musuh itu kan nanti nge knock knocking airborne si musuhnya itu tapi nantinya si windstorm nya ini badai angin nya ini skill 2 nya nanti tetap ada disitu selama beberapa detik dan memberikan damage ke musuh kemudian ulti nya fail summon windstorm in the disipin area dealing sustain damage to enemies in the area pulling them to each eye after a while windstorm will explore the limit damage the windstorm semua dari his tool will also be pulled to each eye wow maju banget jadi untuk ulti nya sama dia fail nanti akan summon si badai angin dari stone in the disipin area dealing sustain damage dealing sustain damage to enemies jadi akan memberikan damage ke musuhnya in the area dan pulling them to its eye dan narik musuh it's damage ini efek ceceh tapi damage kemudian nanti hero juga akan tertarik kayak if air itu berarti ke center ya atau mendekat cavalline tapi kayaknya tetap kumpul di tengah itu after a while windstorm will explode nanti windstorm nya akan meldak dealing massive damage oh ketika meldak ini itu akan memberikan damage yang besar kepada hero musuh the windstorm summed by his skill he will also be full to its eye windstorm yang di skill 2 juga sama akan tertarik ke ultimode berarti nanti file ini tidak ada pemilihan apakah mau ceceh atau damage kayaknya mungkin perlu dicoba aja kayaknya kayaknya dia gak ada berarti langsung aja upgrade ke 1 skill 2 ulti jadi gak ada pilihan atau kita mau upgrade yang cecehnya kalau yang sebelumnya kan ultinya kita bisa upgrade cecehnya atau upgrade damage barats it's difficult to maintain the passage plus the skills are clumsy and the enemies can easily break free from the ultimate with trying to solve this issue for barats his ultimate will be more useful making him a quick teamfight initiator wow barats debuff lagi pasifnya stacknya each debuff each enemy hit each time skill hits a target hitting multiple targets still only grants one stack nice single stacknya itu di kill kan dari 25 10 saja number stack requires for enhanced passive attack itu 15 dari 15 jadi 10 oh jumlah stack yang dibutuhkan itu tadinya 15 tapi turunkan dari 10 efek barunya basic attack also house maintain the passive effect oh basic attack juga nanti nambahin stack defense increase per stack wah dinaikin jadi setiap stack itu nambahin defense 3 jadi 4 6 10 skill 1 di adjust no longer slow tidak ada effect slow second stage damage interval dikurangi dari 1 detik menjadi 5,5 detik skill 1 itu yang keren parah skill 2 mini effect the first missile launch also deals damage and slow enemy oh ini missile oh itu ini skill 2 missile last deals damage and slow enemies by 40% for 1 second revamp the missile is not guaranteed to full enemies towards barats jadi efek skill 2 itu direfarm dan dikasih efek baru skill 2 itu yang dia ngelempar missile ke hero musuh kemudian disini tapi dia direfarm nya itu ada garansi jadi dijamin akan menarik musuh ke si barats yang kayaknya gak ngejamin cuma ngebak tapi itu gampang di 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 dihindari oleh musuh tapi sekarang itu ada garantinya di reform ultinya pressing the ulti button starts up the skill during which barats is immune to control jadi kita insert ultinya nanti barats itu immune terhadap control when release barats who springs in the target direction before this enemy ketika dia mencet ultinya itu nanti barats immune control dan ketika kita melepas tombol ultinya nanti barats akan lari menuju ke target musuh yang mau nah yang pertama kali kena itu nanti akan ditelan oleh barats kalau yang sebelumnya kan ketika yang langsung narik narik kalan kemudian kita lepehin lagi kalau sekarang dia bisa sprint ketika kita mencet ulti itu kena immune terhadap kontrol musuh dan setelah kita lepas dia akan sprint ke target musuh bahwa semakin lama kita mencet tombol ultinya semakin lebar atau semakin jauh jarak dari sprint si barat ini cancelling the cast refund 60% cooldown kalau kita cancel ultinya itu ada cooldown 60% mungkin gak bisa di ini rugi kalau kita ngecancel ultinya alice sudah debuff the blood out mechanic is fun but it force the player to play multiple links to maximize the gains this time will remove this passive and adjust the pacing of her active skill her skill too while her elf she met when small to spy ability and support her boost of her skill oh jadi sekarang pasif penyadar else itu dihilangkan guys jadi yang dia harus ngumpulin blood off itu ops yang merah dari minion minion itu itu dihilangkan jadi sekarang dia bisa lebih bisa mengendalkan dari skill nya maxmana grout dari debuff dari 0 100 wow mantap juga kalau menurutkan alis ini kalau dia agak jadi gimana nya karena ulti nya itu nanti gimana sekarang maxmana grout nya dari 0 menjadi 100 pasif nya tadi di adjust 1,5% maxmana per second double it by lk it enemies berus wow jadi pasif nya ngeri score 1,5% maxmana jadi mantap gitu each level increase mutant speed by 3 and healing result by 1% jadi level setiap level itu peningkatan untuk speed by 3 dan healing result 1% wow mantap juga pasif jadi dia akan setiap level nya naik akan meningkatkan movement speed dan healing effect skill 1 nya di nerf dari cooldown nya jadi diperlama dari 5 detik menjadi 8 detik skill 2 di buff cooldown dari 7 detik jadi 6 detik immobile stun dia nge-spin nya 0 1,2 detik tapi yang diturun menjadi 0,5 detik saja stun waktu stun nya 50 mana itu 100 dari 50 25 jadi 100 skill 1 itu yang pindah-pindah cooldown nya dinaikan skill 2 yang stun musuh damage kita memberikan damage 27 375 90% 200 75% menjadi 200 oh tapi damage nya oh damage nya dinaikin ketika dia level maksimal skill 2 nya tapi tambahan magic power nya dari tadi 90% ini hal nya menjadi 75% tapi ditambahan lagi 3,5% sampai 6% ditambah 0,3% dari max mp mana mp itu apa mana max mana percent enemy smash exp oh damage nya bisa tambah gede banget ini karena ada tambahan dari enemy dari enemy tapi kalau semakin besar HP dari hero musuh itu damage yang diberikan oleh elis itu semakin besar skill 2 ultinya ada efek baru reduce the cooldown of skill 1 and 2 dan kalau kita cash ulti maka tool dengan skill 1 dan skill 2 akan menurun 0,2% dan 0,2% upon hitting one hero kalau misalkan set kena 1 hero musuh kalau misalkan kena 2 hero musuh berarti berkurang 0,4 dan 1 detik gitu ya bisa dikali lupakan base damage nya itu dinaikkan eh enggak sih 90 tapi disini naik berdasarkan level dari 30 jadi 30 sampai 90 dan tambahan dari persetasi magic power ini 20% magic power ini dia tambah 30 sampai 50 magic power wow wow ini elis jadi hero yang berdamage banget ini kalau misalkan di di bab kayak gini mana cost nya ada segret perubahan di mana cost untuk level ulti yang masih awal dari 50 kalau untuk yang level akhir sama 160 160 add dragon kita lihat 60 sampai 100 ini 40 sampai 100 jadi untuk yang level level awal masih dapat 40 tapi kalau sudah light dia 100 100 dan ada tambahan 10% magic power ini 30 sampai 90 magic power kalau misalkan di late game itu HP regen berarti dia akan semakin besar karena ada tambahan 50% magic power dari magic power kalau kita misalkan beli item item yang meningkatkan magic power berarti HP regen dari LFC ini di late game itu akan semakin besar guys ditambah tadi dengan damage dari skill 2 dan tambahan dari efek ke regen skill 1 dan skill 2 maka di late game Alice ini akan sangat berdamage kemudian hero lunox hero lunox juga ini di buff pasifnya debuff energy change from two orders and calls to one of each new effect lunox skill can now benefit from the cooldown reduction bonuses reform effect based on lunox form other spell form and percentage magic penetration are now converted to one another at ratio of 1 1 1 jadi ada beberapa efek ada efek baru untuk game pasifnya itu dia mendapatkan benefit dari cooldown reduction bonus dan reform efek skill 2 di nerf ballon get slow enemy jauh tidak lagi nge-slow enemy 10% ultimate juga di nerf tapi di buff tanda jadi di buff tapi banyak di nerf nya nge-lower slow enemy cooldown dan juga top cooldown nya di turunkan dari 28 25 20 ke 15 ultimate chaos chaos first skill 2 in chaos form no longer cost mana perdagian aku juga ultimate oh first skill 2 in the chaos form jadi kalau kita ultimate nya di chaos form itu tidak lagi ngabisin mana selama durasi dari ultimate jadi kita bisa bener-bener langsung nge-spam skill 2 nya optimise the visual effect of her damage area after she cast the ultimate jadi ada optimisasi visual effect saja selena juga di buff optimise solena to make her better switch for the battlefield skill 1 elven itu jasmine efek baru marks can now be applied to minions hah bisa nge-mark minions damage adjustment to non-hero units are the same as to heroes skill 1 nya sekarang bisa ke minion dan juga damage nya juga sama seperti ke hero musuh walaupun dia menembak ke minion slightly increase the radius of the explosion dan mereka radius dari explosi nya fix and issue where the slow effect of the stage of the stage of the animation skill description skill 1 abisal abisal relative new effect hitting a market enemy no refresh the cooldown after skill abisal remove the mana hitting a market enemy no refresh the cooldown for skill 2 abisal kalau misalkan kita skill 1 dan kena musuh itu nanti akan nge-refresh skill 2 minyak si selena ini dan kemudian untuk skill 1 nya dia nge-revolve mana cost berarti gak ada mana cost nya skill 1 wow skill 2 juga gak ada mana cost sebab ambil di belakang ultinya itu cooldown nya efek sebaik si the reduction oh sekarang dia memperoleh efek dari cooldown reduction kalau yang sebelumnya itu tidak kena efek dari si cooldown reduction atau yang sekarang itu dapet manfaat atau benefit dari cooldown reduction item misalkan kemudian di rod juga di buff disini direct ultimate is optimized for a better experience ultinya di buff after a soft delay direct launches a destructive strike in the caricature cannot be interrupted di rebus ini 4O kalau ulti sebelumnya itu dia kan waktu ultinya kan ada delay nah itu yang sebelumnya itu bisa di cc oleh hero musuh di crowd counter atau di interrupted atau di stun atau di cancel oleh hero musuh tapi yang sekarang di buff yang sekarang itu dia ultinya tidak bisa di interrupted oleh musuh lancelot itu di adjustment will be availed assassin in field of damage take care in heavy armor kalau yang sebelumnya kan banyak yang ngebuild pakai tank beli item item tank kalau sekarang dicoba mungkin mengembalikan role lancelot menjadi hero assassin skill 2 nya adjustment list damage nya itu dinaikkan 165 2170 dan tapi ketika left king di 3.30 kan sampai 245 oh jadi awalnya itu dia lebih terbesar extra physical attack bonus 130% at all levels tapi sekarang itu semakin tinggi levelnya akan semakin besar sampai dengan maksimal 155% tambahan physical attack bonus ultinya ada misoyan best damage 400 350 oh untuk level awal dia malah diturunkan dia light game juga oh light game juga diturunkan dari 800 ke 500 makanya dia butuh item-item penambah physical attack atau damage kalau yang sebelumnya kan best damage nya sudah besar terus 800 jadi gak perlu tambahan dari tidak bergantung banyak pada item physical attack sehingga banyak kemudian user lancelot ini itu beli item defense malahan untuk build tank untuk menambah defense nya bukan attack nya karena best damage nya sudah besar sebenarnya tapi sekarang dia best damage nya dikurangi sehingga user lancelot itu butuh item physical attack total physical attack bonus 150% at all levels sekarang dirubah jadi 170% nah ini total physical attack bonus nya dari itu bisa diperoleh dari beli item makanya 170% 20% tambahan physical attack nya jadi harus dia beli item physical attack untuk tambahan untuk memperoleh tambahan physical attack bonus kimi di buff we don't want kimi to focus too much on energy skill 1 buff magic cost yaitu dari 5 sekarang hanya 4 saja ulti nya focus back swing on remove effect energy regen alpha phase jadi mengurangi back swing time nya untuk ulti kan lembaga sup cegar tapi kan ada back swing time nya itu diperlambak jadi bisa langsung ketika dia cast ulti itu tidak back swing nya tidak terlalu lama jadi kita cast ulti itu langsung dia melemparkan proket nya itu ke musik jadi misalnya ada efek yang dihilangkan itu adalah energy regen upon hits oh dia dihilangkan yin di buff juga yin's a bit weak berat his ultimate so we want him to release the ultimate a little faster oh ulti nya kalau lebih itu keluar ulti nya dipercepatkan dari 60 ke 52 kemudian di level maksimalnya 50 ke 44 detik jadi bisa lebih cepat untuk casting ulti nya joy benar joy spam her ultimate so we want players to be mortisius when using joy's ultimate ulti nya di nerf cooldown dari 24 menjadi 32 detik at all level semua level it's a diesel where healthiness damage didn't decrease at the time situation bruno juga di nerf padahal di season sebelumnya ini salah satu hero mm yang banyak dipik oleh wizard nerf so we are using bruno's early to gain damage to avoid his overuse in high rank and pro play oh jadi base damagenya with skill 1 dikurangi dari 120 menjadi 100 2070 jadi 22 gwin 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 juga yang sebelumnya itu menjadi hero yang banyak dipik sekarang di nerf after the previous jasmine gwin is unstoppable with her tanky defense damage and control she needs to hit more with her skill 1 and increase the use of her skill 2 in the early tuning game kill 1 nya jadi di adjust damage nya 400 nice total electrical power itu dikurangi jadi 300 sampai 52 perus 100 dalam cukup skill 2 nya di nerf cooldown nya dinaikkan jadi 17 sama jadi 20 wah karizla juga mendapatkannya karizla ultimate has become a gripper free with optimization of control experience so we are adjusting its control and casting frequency ulti nya dinaf slow effects 45 65 dari 25 45 saja slow effect cooldown nya itu ini kan terlisla yang ditakut ya emang ultima ini guys karena dia bisa mengikat semua hero yang ada di area ulti nya itu slow effect itu dikurangi 45 dari 25 65 45 45 % cooldown nya untuk dinaikkan dari 40 menjadi 50 dan dari 30 menjadi 30 daging fix and user enemies will still be flawed after leaving the ultimate strength masa adjust adjuster the control immunity under 1 HP bar start to reduce risk of games for overall games pasifnya debuff remove debuffs when only 1 HP bar left jadi dia bisa nge-remove debuffs CC apa juga when only one bar left ketika dia sima HP nya itu darahnya tinggal satu bar lagi dia biasa nge-remove debuffs skill 1 nya tapi dina dash damage nya dari 100 itu hanya dari 35 saja di level yang paling masingat physical attack bonus dikurangi dari 30 pada masa ini baru debuff di season sebelumnya tapi gak ada adjustment moskov adjustment fix and issue unmet balance adjustment to skill cooldown positive nya adjustment kill 1 dan 2 cooldown reduction for every basis attack itu dinaikkan dari 0.5 0.8 oke guys demikian video kali ini tadi kita sudah bahas beberapa hero yang kena buff beberapa hero yang kena adjustment dan hero-hero yang kena nerf di video selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai battle growth adjustment jadi ada beberapa item disini yang memperoleh optimalisasi atau buff di page vision 31 page terbaru ini oke guys demikian video kali ini semoga kalian suka dan memperoleh manfaat dari video kali ini jangan lupa antar subscribe like dan komen bye bye bye